Pemirsa jika Anda akan berpergian mendadak dengan pesawat terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, mulai 1 Maret kemarin Anda tidak lagi bisa membeli tiket di Bandara. Ya, seluruh loket penjualan tiket di Bandara Suta telah ditutup. Ya, akibatnya, akibat minimnya sosialisasi kebijakan dan Menteri Perhubungan ini banyak calon penumpang yang kebingungan. Calon penumpang pesawat mulai 1 Maret tidak bisa membeli tiket di Bandara. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, loket penjualan tiket yang sebelumnya untuk transaksi pembelian kini berubah menjadi ruang pelayanan kepada konsumen. Pemesanan tiket bisa dilakukan namun tanpa pembayaran tunai, melainkan melalui anjungan tunai mandiri ATM. Sesuai instruksi Menteri Perhubungan tanggal 1 Maret 2015, loket tiket Bandara ditutup. Kebijakan ini untuk menghindari praktek percaloan. Kalau kita melihat di Bandara Udara di negara lain, itu sudah tidak ada penjualan tiket di Bandara Udara. Minimnya sosialisasi membuat calon penumpang bingung. Jadi bingung kalau harus pergi masuk, keluar ke mana ke mana. Ini susah jadi, ya kan? Kalau kayak saya ini, ya susah. Saya nggak tahu ke mana harus pergi. Penutupan loket tiket Bandara dilakukan secara bertahap. Tahap awal berlaku bagi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Selanjutnya Bandara di Palembang, Pakanbaru, Padang, dan Bandung pada bulan April. Dan Mei mendatang Bandara Halim, di Aceh, Tanjung Pinang, Panggal Pinang, Pontianak, Jambi, dan Tapanuli Utara. Dibutuhkan sosialisasi agar masyarakat paham dan tidak berdampak merugikan bagi semua pihak. Di mana untuk Anda yang belum membeli tiket, Anda bisa melakukan reservasi di sini, kemudian untuk pembayarannya melalui ATM dan juga dilakukan pencetakan langsung. Ini pun berguna untuk mengantisipasi dan juga menghindari praktek percaluan. Dari Tangerang, Ervan Oidin, dan Alfian melaporkan.